Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafik card ya, apa itu grafik cardnya ya disini saya mendapatkan grafik card dari MSI GeForce GTX 950 2GB GDDR5 dari Gaming X ya untuk khas dari Gaming X seperti ini ya guys ya, seperti yang dilihat di layar, warnanya merah hitam terus dia memiliki fitur namanya Mystic Light atau ada lampu LED logo dari MSI di bagian samping atasnya unit ini bener-bener masih mulus banget masih kini-kini banget, kita akan lihat guys oke, jadi untuk varian TwinFrozer ya Gaming X atau dari GeForce GTX 950 MSI ini dilengkapi dengan dual fan dual fan ya, diameternya cukup besar, kemudian kipas ini sudah auto fan control jadi dia akan berputar saat menyentuh 60 derajat celcius dan akan idle saat mendekati 50 derajat celcius ya guys ya di kisaran 50 derajat celcius dia akan idle dan di atas 60 dia akan berputar dan ini unitnya masih bersih banget bautnya juga kinis-kinis no karat begitu pula dengan head sinknya masih sangat bersih terawat sekali dan untuk dari bodinya juga mulus no den ya guys ya untuk bisa express 16 kali kinis-kinis kemudian kita akan lihat di bagian atasnya disini untuk LED Mystic Light nya berada disini berwarna putih bisa disetting dengan aplikasi dari Mystic Light MSI kemudian ini untuk pipanya berwarna silver pendinginnya tambah head sinknya di bagian sini kemudian butuhkan 6 pin port tambahan ya 6 pin port tambahan ini biasanya untuk seri gaming gini TDP nya di angka 100W ya kurang lebih ya ya tapi kita akan cari tahu di website nanti tadi saya sudah lihat sepintas untuk tuto port nya juga masih lengkap kita akan buka dulu jadi disini display nya sangat banyak sekali ada wah ini ada 3 buah display port 1 buah HDMI port dan juga 1 buah DVI port ya mantap oke kita coba lihat di bagian belakang plat fiber nya masih bersih banget ini produk lokal ya bukan dari ya produk luar tapi dengan distributor lokal disini cycle dari pabriknya masih ada ya masih utuh cycle dari Alpha Arta Anda yang juga masih ada beruntuk seri nya GTX 950 Gaming 2G ya GTX 950 Gaming 2G jadi unit ini benar-benar masih sangat terawat sekali guys oke kita akan pasang unit ini dan kita akan langsung tes ya guys ya saya akan pakai mic nya terlebih dahulu biar suara jelas kita pasang di PCI Express seperti biasa karena ini the one and only PCI Express yang selalu saya pakai PCI Express 16 kali saya menggunakan Mobo MSI Gaming dengan prosesor Intel Core i5 4690K RAM 16GB PSU Cougar CMX 700W 80 Plus ya terpasang HDMI nya saya rasa teman-teman di luar sana tentunya sudah semua hampir semua menggunakan monitor HDMI ya tapi tidak perlu khawatir bila kalian masih menggunakan monitor VGA sekarang sudah banyak di pasaran untuk mendapatkan converter nya ya oke jadi ini sudah terpasang dengan rapi kita akan nyalakan PC nya guys 90K mantap terlihat ya perputaran kipasnya mulus lampu LED nya juga terang beneran saya matikan lampu nya display sudah tampil ya oke kita akan langsung paskan dulu display nya guys oke kipas sudah berhenti ya kipas sudah idle ya sudah berhenti jadi kipasnya itu ini cikal bakal teknologi twin frowser ya oke semoga sudah pas center tes per 16 Mei jam 16.07 kita masuk sistem dulu mantap LED nya bener-bener kini kini terang guys oke kita akan load software-software pendukungnya untuk melakukan tes suhu idle di 39 derajat celsius kita akan buka test power up GPU-Z dan juga HP monitor dan tentunya 3DMark seperti biasa oke oke kita akan look up di website close dulu ya look up di website tampilannya seperti itu untuk HP monitor kita paskan dulu suhu saat ini idle di 39,1 derajat celsius untuk seri nya GeForce GTX 950 GM206 namanya MSI GTX 950 gaming ya Superendor MSI tentunya render texture mapping 32 per 48 kemudian berjalan di 16x saat ini posisi 16x 3.0 shadernya 768 core DirectX support 12 dalam kurung 12 pixel filtratenya di 40,9 gigapixel kemudian GDDR5 nya Samsung 2GB 128 bit dengan bandwidth 105,8 gigapit per second driver version 512.15 kayaknya udah ada update terbaru juga ini 512.29 kalau gak salah DJI Windows 1064 bit WGL kemudian untuk GPU clocknya kita coba crosscheck disini guys base clocknya 11.02 sama memory clocknya 16.53 sama dan boost clocknya di 12.79 klop ya sesuai kuda ray tracing kuda ada ray tracing gak ada ya guys terus untuk panjang graphic ini di 27 cm lebarnya di tidak ada lebar ya atau 10.6 inci TDP 90 Watt guys ini di website terdaftar TDP di 90 Watt dari tes pertama yang saya lakukan tadi tembus 100 Watt sugestes power supply nya di 250 Watt output display nya ini 1 DVI kemudian 1 HDMI 2.0 dan 3 display port 1.4A membutuhkan power connector 1x6 pin port tambahan saja jadi hemat lah hemat mantap oke guys kita akan langsung tes benchmark tadi saya jalankan menggunakan firestrike kita akan coba firestrike secara full untuk melihat performasi MSI kali ini ya disini dari tes pertama yang saya lakukan tadi dia kencang banget speed nya jadi untuk menjalankan render di apa ini 3DMark firestrike itu cepat banget jadi bisa dikatakan ya tipis-tipis dengan 10.50 ti pin power atau kasta tertingginya 10 11 12 tapi kita akan cross check guys karena untuk seri 10.50 ti itu bisa mencapai 1000 frame saat menjalankan firestrike graphic test 1 dan di MSI GTX 950 ini 11 12 mendekati guys kita lihat ya untuk firestrike graphic test 1 sudah tampil ya onscreen display fps average di 30an average 50an ya real fps di 28 30an frame nya sudah 300 mulus ya bener-bener mulus mantep suhu di 73 celsius frame sudah 500 suhu di 73 kipas sudah muter tentunya RPM kipas di 57% nah frame nya sudah 800 900 ya terpau sedikit guys untuk masuk ke 1000 kurang lebih 950 frame jadi ya 11 12 untuk di komparasi dengan seri 10 50 ti oke lanjut ke firestrike graphic test 2 kalau dibandingkan dengan GTX 960 tentunya pasti lebih tinggi 960 ya karena dia bisa melampaui 10 50 ti kipas sudah ide lagi dan saat ini kipas langsung start muter lagi di 69 celsius average nya di 37 fps dengan tdp di 90 an ya clock nya di 3,3 gigahertz rpm kipas di 54% di 1200 rpm 1200 an rpm ya suara kipas super senyap lampu led cerah jadi mantap guys kondisi grafik ini masih segel belum pernah dibongkar sama sekali dan sangat terawat temperatur posisi di 75 celsius average di 31 fps untuk melihat firestrike ini sangat sangat mulus guys oke berakhir di 75 celsius untuk grafik tes 2 lanjut untuk fisik tes disini fisik tes yang digunakan untuk e-gpu dari prosesor tentunya VGA akan cenderung idle ini kalau kita pantau di layar gpu hanya load di 1% temperatur berangsur turun cepat juga bagus 46 celsius dia temperatur sangat fluktuatif dan berlangsung cepat sekali lanjut ke tes terakhir ini firestrike combine test ini tentunya lebih berat dari semuanya karena disini akan menentukan hasil validitas dari benchmark kali kali ini oke 46 celsius durasinya cuma hanya sebentar guys si 10 50 ti bisa mencapai 14 fps nah kita lihat di 950 ini bisa berapa fps 11 fps 10 fps 11 fps 12 fps 12 fps ya tertinggi ya average nya tapi di 14 fps mantap just suhu tertinggi di tes kedua tadi di 76 6,3 celsius ya kalau kita lihat dari tangkapan hardware monitor kemudian grafik skornya kita lihat disini di 6700 basic skornya di 6500 kombin skornya 2300 dan untuk firestrike skornya di 5600 average di 5700 jadi terpaut sedikit karena 5667 hampir 5700 kemudian untuk grafiknya disini untuk detail monitoring nya tes 1 di 74 celsius full load 99% tes kedua di 75,8 celsius full load dan tes ke kombin tes 73,59 celsius jadi average di 51,3 celsius keseluruhan suhu tertinggi di 76 suhu terendah di 38 kipas sudah idle cepat banget dan current posisi saat ini sudah di 45 celsius itu dari suhu lanjut ke voltage disini untuk GPU fan ini GPU power nya di 101 watt full load minimal 13 watt dan saat idle seperti sekarang ini kipas tidak muter 13 watt dengan average di 35,6 watt untuk rentang kipas maksimal berputar hanya 1437 RPM dengan average di 379 RPM untuk clock speed nya ini kita lihat di sensor GPU Z sensor GPU Z disini tertera 1350 memory clock nya di 1652 mantul ya untuk TDP GPU Z di 80 Watt tapi di HW monitor disini di 101 458 Watt jadi ciamik soro ini guys untuk grafik nya bisa digunakan untuk gaming saat ini dengan custom tentunya kita masih sangat playable banget menggunakan grafik ini oke kita akan lanjut tes grafik yang lain jangan lupa tinggalkan like subscribe ya guys supaya kita berkembang channel jangan lupa subscribe yang londo thank you wassalamualaikum wr. wb bye